Perjuangan wanita mo'alaf rela disakiti hingga dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Seorang wanita muslimah berdoa terus diberi hidayah. Perjuangan Maria Veronika Sinaga untuk memeluk agama Islam tak mudah. Wanita asal dari Medan ini sampai dianggap gila oleh keluarganya sendiri, Bunda dan Maria Veronika Sinaga. Tebatnya pada tahun 2018 yang lalu, Maria memutuskan untuk memeluk agama Islam. Bahkan selama ini Maria Veronika belajar Islam secara otodidak dan hijrah ke Medan ke Jakarta lalu ke Salatiga. Dikutip dari haibudida.com Sejak memutuskan untuk memeluk agama Islam, sejak itulah Maria dikucilkan dari keluarga dan lingkungan pergaulannya. Ia bahkan dijauhkan dari anak kandungnya sendiri. Tak hanya itu, Maria juga dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh keluarganya karena dianggap sudah tidak waras. Sampai kedua orang tuanya meninggal, dia belum sempat menyampaikan kenikmatan hidup yang dirasakan selama memeluk agama Islam. Di Youtube-nya, Maria menceritakan bahwa awalnya dia memeluk Islam dengan mencoba sembunyi-sembunyi dari keluarganya. Namun lama-lama orang tuanya tahu akan keberanan ini. Ia pun diusir dan mendapatkan berbagai pelakuan tidak menyenangkan dari keluarga. Ia juga dibully oleh teman-temannya. Salah satu dokter yang merawat Maria di RSJ sempat menyatakan bahwa ia tak mengalami gangguan jiwa. Dokter itu pun bicara pada ayah Maria untuk menghargai pilihan anaknya. Pernyataan dokter tersebut tak digubris oleh ayah Maria. Bahkan Maria dipindahkan ke RSJ yang lain oleh ayahnya sendiri. Pada tahun 2020, keyakinan Maria dalam memeluk agama Islam sempat goyah. Ia hampir menjadi murtad setelah dibawa pamannya ke Singapura. Namun karena hidayah Allah SWT, Maria kembali ke jalan Allah dan kabur. Saat sampai di Bandara Indonesia, Maria dibawa paksa keluarganya dan disekap selama 10 hari. Ia kembali mendapatkan pelakuan kasar dari keluarganya. Sang kakak bahkan tega memukulnya. Setelah pergi dari keluarga, Maria memiliki pesan untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal. Meski telah pergi dari keluarga, Maria selalu mendoakan kedua orang tuanya yang telah tiada. Ia berharap dipertemukan dalam mimpi. Maria ingin sekali bicara dengan papa dan mamanya dalam mimpi. Ia ingin kedua orang tuanya itu bangga melihat anaknya yang sudah bahagia atas pilihannya itu sekarang. Kini, Maria menjalani hidup sebatang kara. Namun ia percaya bahwa dirinya tak sendiri karena Allah akan selalu melilingi dia dan orang-orang yang soleh dan soleha. Perjuangan wanita mo'ala frela disakiti hingga dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Seorang wanita muslimah berdoa terus diberi hidayah. Perjuangan Maria Veronika Sinaga untuk memeluk agama Islam tak mudah. Wanita asal dari Medan ini sampai dianggap gila oleh keluarganya sendiri, Bunda dan Maria Veronika Sinaga. Tebatnya pada tahun 2018 yang lalu, Maria memutuskan untuk memeluk agama Islam. Bahkan selama ini Maria Veronika belajar Islam secara otodidak dan hijrah ke Medan ke Jakarta lalu ke Salatiga. Dikutip dari haibu dida.com Sejak memutuskan untuk memeluk agama Islam, sejak itulah Maria dikucilkan dari keluarga dan lingkungan pergaulannya. Ia bahkan dijawarkan dari anak kandungnya sendiri. Tak hanya itu, Maria juga dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh keluarganya karena dianggap sudah tidak waras. Sampai kedua orang tuanya meninggal, dia belum sempat menyampaikan kenikmatan hidup yang dirasakan selama memeluk agama Islam. Di Youtube-nya, Maria menceritakan bahwa awalnya dia memeluk Islam dengan mencoba sembunyi-sembunyi dari keluarganya. Namun lama-lama orang tuanya tahu akan keberanian ini. Ia pun diusir dan mendapatkan berbagai pelakuan tidak menyenangkan dari keluarga. Ia juga dibully oleh teman-temannya. Salah satu dokter yang merawat Maria di RSJ sempat menyatakan bahwa ia tak mengalami gangguan jiwa. Dokter itu pun bicara pada ayah Maria untuk menghargai pilihan anaknya. Pernyataan dokter tersebut tak digubris oleh ayah Maria. Bahkan Maria dipindahkan ke RSJ yang lain oleh ayahnya sendiri. Pada tahun 2020, keyakinan Maria dalam memeluk agama Islam sempat goyah. Ia hampir menjadi murtad setelah dibawa pamannya ke Singapura. Namun karena hidayah Allah SWT, Maria kembali ke jalan Allah dan kabur. Saat sampai di bandara Indonesia, Maria dibawa paksa keluarganya dan disekap selama 10 hari. Ia kembali mendapatkan perlakuan kasar dari keluarganya. Sang kakak bahkan tegak memukulnya. Setelah pergi dari keluarga, Maria memiliki pesan untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal. Meskipun telah pergi dari keluarga, Maria selalu mendoakan kedua orang tuanya yang telah tiada. Ia berharap dipertemukan dalam mimpi. Maria ingin sekali bicara dengan papa dan mamanya dalam mimpi. Ia ingin kedua orang tuanya itu bangga melihat anaknya yang sudah bahagia atas pilihannya itu sekarang. Kini, Maria menjalani hidup sebatang kara. Namun ia percaya bahwa dirinya tak sendiri karena Allah akan selalu melilingi dia dan orang-orang yang soleh dan soleha. Perjuangan wanita mo'alaf rela disakiti hingga dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Seorang wanita muslimah berdoa terus diberi hidayah. Perjuangan Maria Veronika Sinaga untuk memeluk agama Islam tak mudah. Wanita asal dari Medan ini sampai dianggap gila oleh keluarganya sendiri, Bunda dan Maria Veronika Sinaga. Tebatnya pada tahun 2018 yang lalu, Maria memutuskan untuk memeluk agama Islam. Bahkan selama ini Maria Veronika belajar Islam secara otodidak dan hijrah ke Medan ke Jakarta lalu ke Salatiga. Dikutip dari HiBudida.com Sejak memutuskan untuk memeluk agama Islam, sejak itulah Maria dikucilkan dari keluarga dan lingkungan pergaulannya. Ia bahkan dijauhkan dari anak kandungnya sendiri. Tak hanya itu, Maria juga dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh keluarganya karena dianggap sudah tidak waras. Sampai kedua orang tuanya meninggal, dia belum sempat menyampaikan kenikmatan hidup yang dirasakan selama memeluk agama Islam. Di Youtube-nya, Maria menceritakan bahwa awalnya dia memeluk Islam dengan mencoba sembunyi-sembunyi dari keluarganya. Namun lama-kelamaan orang tuanya tahu akan keberanian ini. Ia pun diusir dan mendapatkan berbagai perlakuan tidak menyenangkan dari keluarga. Ia juga dibuli oleh teman-temannya. Salah satu dokter yang merawat Maria di RSC sempat menyatakan bahwa ia tak mengalami gangguan jiwa. Dokter itu pun bicara pada ayah Maria untuk menghargai pilihan anaknya. Pernyataan dokter tersebut tak digubris oleh ayah Maria. Bahkan Maria dipindahkan ke RSC yang lain oleh ayahnya sendiri. Pada tahun 2020, keyakinan Maria dalam memeluk agama Islam sempat goyah. Ia hampir menjadi mortad setelah dibawa pamannya ke Singapura. Namun karena hidayah Allah SWT, Maria kembali ke jalan Allah dan kabur. Saat sampai di bandara Indonesia, Maria dibawa paksa keluarganya dan disekap selama 10 hari. Ia kembali mendapatkan perlakuan kasar dari keluarganya. Sang kakak bahkan tega memukulnya. Setelah pergi dari keluarga, Maria memiliki pesan untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal. Meski telah pergi dari keluarga, Maria selalu mendoakan kedua orang tuanya yang telah tiada. Ia berharap dipertemukan dalam mimpi. Maria ingin sekali bicara dengan papa dan mamanya dalam mimpi. Ia ingin kedua orang tuanya itu bangga melihat anaknya yang sudah bahagia atas pilihannya itu sekarang. Kini, Maria menjalani hidup sebatang kara. Namun ia percaya bahwa dirinya tak sendiri karena Allah akan selalu melilingi dia dan orang-orang yang soleh dan soleha. Perjuangan wanita mo'alaf rela disakiti hingga dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Seorang wanita muslimah berdoa terus diberi hidayah. Perjuangan Maria Veronika Sinaga untuk memeluk agama Islam tak mudah. Wanita asal dari Medan ini sampai dianggap gila oleh keluarganya sendiri, Bunda dan Maria Veronika Sinaga. Tebatnya pada tahun 2018 yang lalu, Maria memutuskan untuk memeluk agama Islam. Bahkan selama ini Maria Veronika belajar Islam secara otodidak dan hijrah ke Medan ke Jakarta lalu ke Salatiga. Dikutip dari haibu dida.com Sejak memutuskan untuk memeluk agama Islam, sejak itulah Maria dikucilkan dari keluarga dan lingkungan pergaulannya. Ia bahkan dijauhkan dari anak kandungnya sendiri. Tak hanya itu, Maria juga dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh keluarganya karena dianggap sudah tidak waras. Sampai kedua orang tuanya meninggal, dia belum sempat menyampaikan kenikmatan hidup yang dirasakan selama memeluk agama Islam. Di Youtube-nya, Maria menceritakan bahwa awalnya dia memeluk Islam dengan mencoba sembunyi-sembunyi dari keluarganya. Namun lama-kelamaan orang tuanya tahu akan keberanian ini. Ia pun diusir dan mendapatkan berbagai pelakuan tidak menyenangkan dari keluarga. Ia juga dibully oleh teman-temannya. Salah satu dokter yang merawat Maria di RSC sempat menyatakan bahwa ia tak mengalami gangguan jiwa. Dokter itu pun bicara pada ayah Maria untuk menghargai pilihan anaknya. Pernyataan dokter tersebut tak digubris oleh ayah Maria. Bahkan Maria dipindahkan ke RSC yang lain.